Bapak Atam, upacara peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik ke-77 di Kabupaten Karibun berjalan khidmat. Pada peringatan hari kemerdekaan ini, Bupati yang bertindak sebagai inspektur upacara berharap agar masyarakat dapat berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila dan menjunjung tinggi toleransi. Mata penjajahan di atas dunia! Bertempat di alun-alun Kostal Area, pemerintah Kabupaten Karibun menggelar pelaksanaan upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan RI ke-77 tahun 2022. Upacara ini diikuti oleh berbagai elemen masyarakat Karibun, baik Forkopimda, Organisasi Perangkat Daerah, Organisasi Kepemudaan dan Masyarakat, Pelajar, serta Mahasiswa. Saat menyampaikan amanat, Bupati Karibun berharap agar perekonomian masyarakat segera pulih di saat angka kemiskinan mulai mendurun. Bupati juga mengajak masyarakat Karibun untuk memaknai peringatan hari kemerdekaan dengan menjaga dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan nilai-nilai toleransi antar sesama. Dengan demikian, negara kesatuan Republik Indonesia tetap terjaga. Selain itu, Bupati juga mengajak seluruh elemen masyarakat, khususnya pemuda, agar terus bersatu dalam memajukan daerah, dengan mengambil bagian sesuai dengan fungsi dan peranan masing-masing. Peringatan ketik-ketik proklamasi yang dilakukan secara virtual, dimana seluruh pemerintah daerah, KPD, KPD, KPD bergabung secara virtual dengan istana negara di Bogor menyaksikan perlaksanaan peringatan yang dilihat di proklamasi dimana sebagai spiktor pancarannya adalah kebapak musibat Indonesia. Dan juga berjalan dengan lancar baik, bahkan ada demonstrasi dari angkatan udara, Indonesia menambah penerbangan, dan F-16 melambangkan tubuh-tubuh yang kemerdekaan air di KPD. Kemudian kita lanjutkan dengan acara tabur bunga di Makpolana Kabupaten Karimun yang kita laksanakan di tengah laut. Rangkaian kegiatan hari kemerdekaan di Karimun juga dilakukan tabur bunga di tubuh Karimun yang diikuti oleh pejabat daerah. Demikian Ferdino melaporkan dari Karimun. Terima kasih telah menonton!